Itu Ini adalah jebakan, berhati-hati Kalau kita sampai orang islam Bertanya kepada kita, itu gambarnya siapa? Kita akan jawab, itu gambarnya Tuhan Yesus Jangan salahkan kalau orang islam Ngomong bahwa kita ini orang kafir Ya Berhati-hatilah Itu gambarnya Tuhan Yesus Ngomong Tuhan kok bisa di gambar? Kan logis ya Sangat logika, masa Tuhan bisa di gambar? Jadi harus kita melihat Satu ruang lingkup di mana kita berbicara Kalau pada kepada saudara kita di Bani Kedar Jangan sekali-kali bilang Itu adalah gambar Tuhan Yesus Tapi sampaikan Berdasarkan dalam surat Al-Anas ayat 2 dan 3 Ia adalah Malikinas Yesus ikur rojuni menungso Dia adalah ilahinas Ilahi menungso Menungso ilahi Yesus adalah ilahi manusia Dia adalah manusia ilahi Yang digambar, yang dilukis ini adalah Manusia adanya Tapi dia adalah ilahi itu sendiri Disebut ilahinas Ilahi manusia Manusia ilahi Orang islam gak akan bisa jawab Tapi kalau kita tetap ngotot Iki gambar Tuhan Dia tetap akan memprotes kita Yang Tuhan kok bisa digambar Tuhan itu digambar Yang Kristen itu kafir Masa bisa Tuhan digambar Tuhan itu sesuatu sinar cahaya Yang gak mampu ditelak oleh mata manusia Bagaimana mungkin bisa digambar Jadi yang digambar ini adalah Ilahinas Dia adalah isafainnahu Dia adalah rahalullah itu sendiri Dan dia adalah Khalimatuhu Dia adalah firman yang hidup Ini satu hal Yang menjadikan satu perpentang hidup saya Ketika saya habis Dari Medina di Afganistan Saya keluar Saya dipersiapkan Untuk menjadi laskar jihad Sebelum saya menjadi laskar jihad Saya benar-benar dibentuk Waktu itu ada di Ambon Saya bersama Ustadz Jafar Waktu itu Karena laskar jihad ini merupakan Sebuah laskar yang memang Dipersiapkan betul Untuk menghadapi kelompok-kelompok Orang-orang Kristen Terselahirlah EPI itu sendiri Pada saat itu Jawa Timur masih kosong Kosong masih belum Belum ada gerakan orang EPI sama sekali Belum ada orang gerakan EPI sama sekali Sehingga Habib Rizky waktu itu Memanggil saya Saya disampaikan bahwa Seluruh Dewan pengurus yang ada di EPI Meminta saya untuk memimpin Menjabat EPI di Jawa Timur Karena tugas EPI harus dicerahkan Kepada orang yang punya gelar Habaib Kalau enggak ada Embel-embelnya Habaib Tidak boleh Akhirnya saya pimpin Karena pemimpin EPI Harus mempunyai banyak kriteria Salah satunya Tidak pernah kenal kompromi Tidak pernah kenal kompromi sama sekali Pengis Licik Picik Itu sudah saya program Pada tanggal 10 Januari Pada tahun 2004 Ketika saya diangkat menjadi ketua EPI Di Jawa Timur ini Saya sudah persiapkan Begitu detailnya Tugas saya hanya satu Hancurkan kelompok kristinisasi di Indonesia Dan saya akan hadapi Setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia Siapapun juga dia Saya akan hadapi Dan rencana jahat saya ini Sudah mulai saya timbulkan program Untuk membuat satu kekacauhan Untuk membuat satu pengeboman Untuk membuat satu ini dan itu Saya meminta data pada kasus tahun 96 Di Surabaya Saya sudah berikan data lengkap Dan saya sudah nama Punya nama daftar Nama-nama gereja Yang sudah saya persiapkan Untuk saya sikat habis Saya sudah siapkan Perapatkan barisan Saya siap kontak Saya siap kontak di Soekun Kebetulan markas saya ada di Malang Di Soekun 500 meter dari sekolah Alkitab Nusantara Itu markas besar saya Sampai sekarang tetap berdiri teguh Mereka setiap hari kami sekumpul Selalu pakai jubah Pakai jelana tiga atau empat Banyak Itu dalam kepimpinan saya Sekarang dipimpin oleh Ustaz Tusnul Satu kepimpinan saya persiapkan Tapi apa yang terjadi 2004 adalah tahun persiapan saya Untuk menghancurkan orang-orang Kristen Saya tidak mengerti Mengapa saya benci kepada orang Kristen Saya ingin Anda tidak mengerti Hanya saya ditanamkan oleh guru saya Bahwa orang Kristen itu kapir Penanaman itu tertanam dalam hati saya Sehingga saya katakan Orang Kristen ini memang Orang pembuat kerusuhan Kepenjian saya semakin mendalam Saya persiapkan betul Nah kebetulan saya sendiri terlibat Dalam dewan pengurus Sebagai penasihat Pak Guyupan paranormal Waktu itu Gijokobodo sempat di bel saya Habib boleh tidak saya meminta sesuatu Untuk mendampingi saya Untuk melacak golehan kencono Bersama beberapa teman paranormal Akhirnya saya iya kan Memang saya secara pribadi Mengenal dunia goeb itu bukan belajar Dari turunan Jadi saya usia 4 tahun itu Saya sudah bisa melihat Oh disitu Itu ada ini dan itu Sehingga ketika Latifi membuka Satu peran tim pemberu hantu Kami terlibat Di dalamnya Untuk menjadi tim pemberu hantu Di sana ya Mungkin yang seringkali lihat Latifi Tidak akan asing Karena rambut saya waktu itu masih Panjang ya Tapi sekarang seringkali di siaran Tayang di siaran tunda ulang Terus itu terjadi di Latifi Saya tidak tahu Apa motivasinya Tapi saya biarkan saja Saya merasa juga Tidak dirugikan dalam hal itu Satu masalah yang sangat terpenting Waktu itu Tepat pada tanggal 29 Maret Saya bersama rekan-rekan Untuk mengambil Golehan kencono itu Apa yang terjadi? Rata-rata orang yang bisa mengambil itu kan Ada satu kekuatan Yang disebut ilmu rokok sukma Jadi melepaskan rokok Dari sukma ini Keluar Masuk ke alam lain Pada tanggal 29 Maret Itulah pertemuan saya Pertama kali dengan Yesus Saya ambil Terus saya lacak Saya baca segala bentuk Cara Saya tidak menemukan apa-apa Di belakang saya ini Ada yang pegang bunda saya Assalamualaikum Suara itu sangat menggemah Dan saya yakin Suara itu tidak pernah Saya rasakan Selama saya mengenal dunia jin Ketika tangan itu Menyentuh bunda saya Ada sebuah power yang masuk Saya ini seringkali mengislamkan jin Karena selama hidup saya punya 182 jin Yang saya islamkan yang menjadi santri saya Jadi ngajinya sama saya Nah itu Jadi saya itu senang mengislamkan jin Lebih-lebih kalau saya pikiran saya sudah sumpah di dunia Saya masuk ke alam jin Karena alam jin itu jin itu cantik-cantik Beda dengan gondoro Kalau gondoro itu tidak ada yang cantik Semua jelek-jelek Kalau jin itu orangnya di sana itu memang cantik-cantik Sehingga orang-orang Orang-orang dari paranormal Kalau sudah masuk ke alam jin Banyak kan Paranormal itu banyak menikah dengan Dengan bangsa halus itu banyak Menikah dengan jin Paranormal yang pikirannya sudah Egy-nya sudah jongkok Sampai menikah dengan gondoro pun Juga sering terjadi Padahal bersentuhan saja Saya rasanya juga Bagaimana kan Sebab gondoro itu Dari jarak radiasi jauh itu Baunya sudah tercium Jadi gondoro itu baunya arus Amis Namanya di desa-desa kan Kadang-kadang ada suaminya Meninggalkan istrinya Terus ada yang datang Persis suaminya Ya kan Nah gondoro itu pintar Pintar mento-mento jadi Orang lain Tapi dia tidak bisa merubah kakinya Jadi mulai wajah sampai kaki ini Ini bisa Jadi lutut ini sampai ke bawah Tetap kakinya gondoro Jadi dia hanya bisa merubah dari sini Sampai ke atas Dia bisa merubah Ini seringkali kejadian Ya seringkali kejadian Ada Ada banyak memang ya Saya seringkali ditanyakan oleh orang gresen Pak apakah betul Nyilorokidul itu ada Saja betul Satu bulan saya dua kali Karena saya ada ikatan perjanjian darah Dengan Nyilorokidul Nyilorokidul itu bukan mitos Bukan berita dongeng rakyat Bukan Nyilorokidul itu memang betul-betul ada Saya yang jadi saksinya Saya melihatnya sendiri Saya melihat kerajaannya sendiri Semuanya itu ada Karena itulah kekuatan ibis Setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal Semua segala bentuk kekuatan apapun itu ada Sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selentangnya gontoro Banyak itu asli dari sana memangnya Sampai jual doyol Zaman saya bau Jual 5 juta Sekarang doyol itu sampai 10-20 juta Tergantung kesaktianya Kalau yang betul-betul Export import doyol itu sampai 30 juta Per buci Betul ini Betul